Selamat pagi, Shalom Kita bersyukur bahwa pagi hari ini kita boleh berjumpa bersama Dalam keadaan tubuh yang sehat, berkat kasih dan pertolongan Tuhan telah menyertai kita Mengawali semua aktivitas kita sepanjang hari ini Mari kita masuk dalam saat teduh Kita akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat Kami akan melaksanakan tugas tanggung jawab kami Namun sebelumnya ya Tuhan kami beraktifitas Kami rindu membaca dan merenungkan firman Tuntun kami dengan kuasa rohmu yang kudus Sehingga firmanmu yang kami baca renungkan ini boleh kami mengerti Terlebih lagi Tuhan melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami Ini doa kami Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan lewat renungan Toraja 19 Oktober 2022 Terambil dari Lukas 22 Ayat 39-46 Firman Tuhan berbunyi demikian Di taman Getsemani Lalu pergilah Yesus ke luar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitu Murid-muridnya juga mengikuti dia Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka Berdoa lah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya Lalu ia berlutup dan berdoa katanya Iya Bapaku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripada aku Tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakku yang terjadi Makasih orang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya Untuk memberi kekuatan kepadanya Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena doka cita Katanya kepada mereka Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa lah Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan Amin Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Dari bacaan kita Diberikan sebuah tema Temukan get semanimu Kabutui to get semanimu Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Bagaimana rasanya jika saya berdoa dengan sungguh-sungguh Namun saya merasa bahwa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan Atau mungkin saya merasa seolah Tuhan tidak peduli dengan pergumulan yang saya hadapi Apakah memang Tuhan tidak tertarik untuk mengabulkan atau tidak peduli dengan pergumulanku Inilah situasi yang dialami oleh Yesus Kristus ketika akan menempuh jalan saling Kisah Taman Getsemani adalah peristiwa puncak spiritualitas yang dialami oleh Yesus Kristus Sekaligus menjadi pengajaran penting bagi semua umat manusia Dua ajaran penting dalam ayat 42 disampaikan Tuhan kepada manusia Yaitu keakraban Yesus menyapa Allah sebagai Bapaknya Dan ketaatan Dimana Yesus bertekun dalam kehendak Bapaknya Tetapi bukanlah kehendakku Melainkan kehendakmu yang terjadi Keakraban melahirkan ketaatan dan Ketaatan memperteguh keakraban itu Sungguh indah dan mulia Keakraban dan ketaatan itu menyatu dalam sebuah doa Itulah doa Getsemani Doa yang dinaikkan dalam situasi pergumulan Sekaligus mempersiapkan melaksanakan karya teragung sepanjang masa Bapak Ibu Saudara-saudara Mungkin ada yang telah melakukan wisata rohani ke Israel dan sekitarnya Bahkan ke Taman Getsemani Namun yang paling penting bukanlah perjalanan wisatanya Tetapi perjalanan spiritualitasnya Perjalanan spiritualitas rohani yang membuat saya Diberi kesempatan untuk menghayati keakraban Sekaligus ketaatan kepada Sang Bapak Yang terpenting bukanlah saya Menginjakkan kaki di Taman Getsemani Melainkan ketika saya menghayati Getsemani dalam keseharian Temukanlah Getsemani Amin Amin Mari kita berdoa Kembali kami datang kepadamu Tuhan mengucap syukur Untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kami semua Boleh membaca, mendengarkan akan firman Tuhan sepanjang hari ini Tuhan kiranya memberkati kami Bila apa yang kami lakukan Tuhan senantiasa berkenan di hadapanmu Oh Bapak di surga Ampuni kami Tuhan Jika dalam perjalanan kehidupan kami Kami sering melakukan yang tidak berkenan di hadapanmu Ini doa kami Tuhan Ampuni salah dosa kami Dengarkan doa kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Demikian ibadah kita pada saat ini Tuhan Yesus memberkati kita semua Dalam menjalani hari ini Amin Terima kasih telah menonton